Mohon maaf Baginda Raja, bahwasannya kawan-kawan saya dari berbagai macam golongan atau suku bila lancang menghadap Baginda, saya mohon dimaaf Baginda, jika diperkenankan maka saya akan menjelaskan. Baiklah, Banu Goas itu adalah golongan jin yang menguasai air meliputi sungai, lautan, danau. Jikalau dari Banu Toyarun itu adalah golongan jin yang suka terbang. Mereka biasa menghuni awan, mereka bergerombol dan mempunyai kerajaan sendiri. Dan untuk saya sendiri, saya dari Banu Dokman atau golongan yang menguasai hutan yang hingga di pepohonan menghuni tanah kuburan dan sebagainya Baginda. Ada beberapa lagi Baginda, dari golongan yang belum Baginda temui. Ada dari golongan Banu Dahman. Mereka menguasai api. Mereka tinggal di tempat-tempat di mana adanya perapian. Dan ada lagi golongan yang sangat jahat Baginda. Golongan apa itu? Yaitu golongan dari Ifrit Baginda. Ya, saya sering mendengar nama itu. Ifrit itu terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan maimun. Mereka golongan maimun. Pemegang ilmu-ilmu sihir yang sangat dikendalikan. Apa bolehkah saya menerangkan lagi Baginda? Oh, disurut saya sangat ingin belajar denganmu. Dengan adanya manusia zaman dahulu mempelajar emosi ifrit yang diajarkan oleh Ifrit, Maka Allah menurunkan kedua malekatnya. Yaitu malekat Harut dan Marut. Ya. Untuk mengangkal. Dan mengajarkan sihir kepada manusia. Agar dipergunakan dengan baik. Maka dari itu Baginda. Baginda harus berhati-hati. Jika nanti dalam perjalanan. Baginda menemui dari golongan ifrit Baginda. Astagfirullah. Dan hati-hati lagi Baginda. Karena nanti Baginda ketika berjalan. Akan menemui golongan raksasa. Yaitu Banu Amalikoh. Banu Amalikoh. Itu bersifat ganas. Benar. Mereka bersifat serakah. Astagfirullah. Saya melihat Baginda memegang tombak itu. Dari golongan saya pasti akan membantu Baginda. Karena tombak itu dulunya dipegang oleh bangsa awan Baginda. Siapa itu. Bangsa awan adalah bangsa awan. Yang sekarang. Memegang tombak itu. Dan meminjamkan tombak itu pada Baginda. Tuhan Raja Bergamaya. Betul. Dari bangsa golongan awan. Aun atau awan Baginda. Baik. Pesan saya baginda mohon maaf tidak saya lancang. Pergunakanlah tombak itu dengan sangat baik. Karena kekuatannya tak terpatah. Dan di luar nalang. Bangsa kami tidak akan berani jika menentang siapapun yang memegang tombak itu. Terus ini. Saya meminjam tombak ini. Jujur. Saya hanya tahu dasaran. Tombak ini hanya bisa digunakan kepada musuh yang salah. Terus. Saya pun tidak tahu. Harus seperti apa saya menggunakan tombak ini. Sedangkan saya pribadi tidak tahu. Mana yang benar. Mana yang salah. Baik Baginda. Mohon maaf saya berkata lagi. Walaupun itu sebuah tombak. Tapi jangan jadikan. Itu sebagai. Mohon maaf Baginda. Saya tidak bisa mengatakan lebih. Baik. Karena. Tombak itu harus dijadikan sebagai alat saja Baginda. Agar nanti. Tidak timbul rasa kesirikan dan kemusbikan. Mohon maaf Baginda. Saya tidak bisa terlalu lama dalam dasar manusia. Saya akan mengawal Baginda. Lewat di sini. Dan masuk ke tanah. Jika diizinkan saya akan undur diri. Baik. Terima kasih. Sudah memberikan pelajaran kepada saya. Insya Allah. Saya akan pelajari apa yang sampaian tadi katakan kepada saya. Nanti biar saya putur videonya nanti. Jangan suka-suka Baginda. Jika Baginda membutuhkan saya. Baik. Karena. Saya diajarkan. Untuk saya menolong. Dan beribadah kepada Tuhan. Dari golongan apa sebelum yang saya inginkan. Banu Nukman. Banu Nukman. Dan saya. Bawahan dari. Golongan Aun. Atau Awan Baginda. Baik. Baik. Untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Tuh.